Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya berjumpa lagi bersama saya di aneka teknik kali ini saya akan menjelaskan ya menjelaskan mesin cuci satu tabung ya, shock blacker nya sudah lemah jadi kalau shock blacker nya sudah lemah bunyinya kasar ya, berisik gak stabil, goncang ini kalau ini nih, tabungnya ya ini tabung mesin cuci polytron satu tabung, jadi kalau dia pas mengeringkan, kalau menyuci enggak, enggak ada masalah tapi pas mengeringkan ini goncang ya nah penyebabnya ini udah lemah gak karat, udah lemah ya nanti kita ganti pakai yang baru ya pakai ini yang baru nih cara penggantiannya, cara ngelepasnya begini ya jadi kalau misalkan mesin cuci satu tabung goncang, nah diantaranya penyebabnya pair ya, pairnya udah lemah nah ini cara cara gantinya ya, cara ngelepasnya dicongkel dimasukin ke asnya ini agak susah ya jadi kalau mesin cuci satu tabung kalau pas mengeringkan dia goncang ya kasar, goncang gitu jadi tabungnya itu goncang nah penyebabnya diantaranya ini ya pairnya udah lemah ini mau diganti ya diganti pakai yang baru nah ini cara ngelepasnya begini ya dipuntir ya dimasukin ke asnya nah ini cara pelepasannya melepaskan pair jadi kalau ada mesin cuci satu tabung suaranya kasar ya tabungnya goncang masih goncang kalau pas mengeringkan aja ya kalau mencuci enggak nah penyebabnya ini ya diantaranya ya penyebabnya ya sebenarnya ada penyebab lain juga ada contohnya ini ini kalau ini udah kemakan juga bisa goncang tapi kalau ini penyebabnya pair ya pairnya udah karat udah lemah ya jadi sebagian ada yang masih kenceng ada yang karena ini diganti baru jadi sekalian semuanya diganti ya jadi kalau udah hitam begini karat dia nge-pairnya kurang ya nah ini udah lepas ya lalu kita masukkan yang baru nih cara masukinnya cari yang jarak yang longgar ya ini dimasukin begini dimasukin ya masukin lalu kita putar lagi arah-arah putar jarum jam masuk putar nah ini pairnya baru ya diganti pair baru jadi kalau setelah diganti pair baru nanti normal lagi ya enggak jadi enggak ada goncangan lagi kalau pas mengeringkan soalnya kalau pas kalau pairnya ini ini udah lemah ya ini juga masih bagus sedikit cuma yang lain tadi udah saya ganti nih udah melewat udah hampir patah ya kelihatan hampir patah jadi kalau diganti ganti semua soalnya kalau enggak semua dia kurang seimbang ini diganti ya nah begini ya cara masukinnya nah ini posisinya begini ya nah ini posisinya ditabung nah ini masangnya begini ya nah nah ini semua enggak diganti ya jadi setelah diganti nanti kondisi normal lagi ya enggak ada goncangan-goncangan ya ya mungkin itu saja ya cara mengganti pair ini sok mesin cuci satu tabung ya biar enggak goncang nah ini yang baru ya ya terima kasih mohon bantunya subscribe di like di share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati